Keluhan atlet dan ofisial terkait keterlambatan makanan hingga makanan basi di PON ke-20 Papua belum juga teratasi. Tim Pansus PON sidak ke dapur umum dan menemukan sopir mobil pengantar makanan PON mogok. Hal ini dilakukan karena masih banyak kelaporan para atlet dan ofisial terkait keterlambatan makan siang yang dijadwalkan pukul 12 namun sampai di tangan atlet pukul 4 sore hingga makanan menjadi basi. Beberapa temuan yang didapat yaitu makanan yang cepat basi karena daging dimasak terlebih dahulu, lalu dibutuhkan kembali dan dimasak kembali. Pengantaran pun terlambat karena makanan belum siap lebih awal. Tim Pansus PON juga menemukan 40 sopir pengantar makanan mogok karena sejak pukul 4 pagi sampai pukul 2 siang mereka belum diberi makan. Daripada mereka sakit, mereka tidak makan, lelah, nanti bisa malaria. Ini di Papua ini, Papua itu malaria lebih hebat daripada... Terima kasih telah menonton!